Halo, balik lagi ke pembahasan PPU soal nomor 3 TO2 Sainsin Jadi pertama kita baca dulu pertanyaannya Tujuan penulis menyebutkan dua cara Untuk menyederhanakan kursus rupiah dalam teks adalah Jadi perlu ditekankan disini kalau penulis itu menyebutkan dua cara ya Kira-kira kalau seseorang menyebutkan dua hal yang berbeda Itu dia maksudnya mau ngapain Nah sekarang kita ke option ya Simpan kalimat tadi pokoknya Jadi option yang A Memperluas sudut pandang pembaca mengenai metode-metode yang dapat dilakukan Kalau si penulis Mau ngasih tahu kita tentang metode-metode yang dapat dilakukan Untuk menyederhanakan kursus rupiah Lalu kenapa dia cuma ngasih kita dua aja Jadi Dan dua metode ini yang dimaksud itu adalah Yang pertama Nih Terus memperbaiki kinerja perekonomian Dan yang kedua adalah Soal melakukan redenominasi Ini cara kedua Ini cara kedua Redenominasi Gak kursus rupiah Lebih ramping Itu adalah dua cara yang dimaksud ya Jadi Kalau si penulis mau memperluas sudut pandang pembaca Mengenai metode-metode yang dapat dilakukan Itu kurang tepat ya Karena Kalau Penulis itu ngasih dua cara Dia pasti punya maksud untuk Membandingkan Antara cara satu dengan cara yang lainnya Bukan cuma sekedar memaparkan aja Terus yang Kita bahas yang option B Menyatukan dua aspek yang bertentangan Si penulis tidak Menuliskan kesimpulan Atau Atau apapun terkait dengan Kedua aspek ini Tapi dia kayak Di paragraf pertama nyebutin Oh ya Salah satu caranya adalah memperbaiki kinerja perekonomian Udah selesai Habis itu di paragraf kedua nyebutin Oh ada cara lain Namanya Redenominasi Terus njelas redenominasi Dan udah selesai gitu aja Tidak ada kesimpulan daripada Apa Cara apa yang Harusnya kita lakukan Atau Gimana cara gabungin cara ini Kedua cara ini Kayak gitu Jadi Dia tidak menyatukan sama sekali Dua aspek yang bertentangan Dan Yang kedua Memperbaiki kinerja perekonomian Dan redenominasi Itu sama sekali tidak bertentangan Mereka cuma Kayak Dua hal yang berdiri sendiri Jadi Dua hal yang terpisah Terus Yang opsion C Menetralisir gagasan Pada teks yang dapat Memimpulkan kontroversi Jadi Di teks Kalau kalian sudah baca full Tidak ada Tidak ada kalimat yang menunjukkan Bahwa penulis Ada kontroversi Hal yang apa ya Istilahnya Conflik of interest Di sini Itu tidak ada Jadi tidak ada bukti yang cukup Di teks Untuk menunjukkan Kalau option C Ini benar Terus Kalau yang D Memberikan pertimbangan Kepada pembaca Mengenai Keunggulan dan kelemahan Dua metode Ini Aku highlight Keunggulan dan kelemahan Dua metode Nah Ini bisa Kita lihat Di kalimat Yang Kalimat 5 Bila ini dilakukan Berkelanjutan Rupiah pun akan menguat Melalui mekanisme pasar Ini adalah Keunggulan dari Metode Perbaikan kinerja Perekonomian Terus Yang kalimat 6 Masalahnya Nah ini menunjukkan Apa Pertentangan Dari kalimat sebelumnya Jadi menunjukkan Pertentangan Dari keunggulan Perbaikan kinerja Perekonomian Atau Kelemahannya Jadi Benar ya Ada keunggulan Dan kelemahan Untuk Yang disebutkan Di dalam teks Untuk Metode Perbaikan kinerja Perekonomian Kalau Redenominasi Gimana Nah Kalau di Redenominasi Kita bisa lihat Di kalimat 11 Yang pertama Namun Jauh lebih ringan Daripada harus Memopuk Cadangan Devisa Hingga 1 triliun Dolar Amerika Serikat Maksudnya disini Adalah Kalau Redenominasi Ini memiliki Keunggulan Terhadap Metode Yang pertama Jadi Keunggulannya Itu adalah Usaha Yang dilakukan Pemerintah Buat Menyederhana Konkursus rupiah Itu Jadi jauh lebih ringan Nah Namun Disini Ada kelemahannya Memang Tak ada Negara Yang mirip Indonesia Yang melakukan Sehingga Tak mudah Mengadopsinya Begitu saja Maksudnya disini Adalah Belum ada Negara Yang memiliki Karakteristik Atau Demografi Atau Perekonomian Seperti Indonesia Yang pernah Melakukan Redenominasi Jadi kita Emang harus Hati-hati Untuk Misalnya Mau Mengimplementasikan Redenominasi Ini di Indonesia Nah Jadi disini Untuk Poin D Kita bisa Cek dulu ya Karena Dia emang Di teks itu Memenuhi Adanya Pemaparan Terkait Keunggulan Dan kelemahannya Kelemahan Kedua metode itu Dan Disini Penulis Sekali lagi Tidak menyebutkan Metode Mana yang Sebaiknya Dipakai Jadi Dia kemungkinan Memberikan Pertimbangan Kepada Pembaca Maksudnya adalah Penulis ini Menginginkan Pembaca sendirilah Yang menentukan Yang mana Metode yang Lebih baik Jadi Dia cuma Maparin yang A kayak gini Yang B kayak gini Yaudah Tentuin dah Yang mana Yang baik Menurut kalian Kayak gitu Terus kita Cek Option E Memberikan Pemaparan Terkait Dua gagasan Yang Saling menambahkan Jadi Kalau Gagasan Perbaikan Kinerja Perekonomian Dan Redenominasi Itu Sebenarnya Tidak saling Menambahkan Karena mereka Adalah Dua hal Yang Berdiri Sendiri Makanya Jawaban Yang paling Tepat Itu Adalah Option D B B B